Menjaga kesehatan sang anak di tengah musim pancaroba ini merupakan salah satu hal yang wajib untuk mams lakukan supaya bisa mencegah berbagai virus dan penyakit yang menyerang anak. Tak perlu beli vitamin mahal, menjaga imunitas anak bisa dengan bumbu dapur di rumah saja loh mams. Lantas, bahan alamnya apa saja yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh anak? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Pertama, kunyit. Kandungan kurkumin yang tinggi dalam kunyit bermanfaat untuk meningkatkan sistem imun tubuh dengan sifat antioksidan dan antiinflammasi. Selain itu, kunyit juga bermanfaat untuk memperbaiki dan memelihara sistem percernaan loh mams. Kedua, daun kelor. Mams, daun kelor memiliki kandungan yang kaya akan nutrisi. Di antaranya zat besi, magnesium, fosfor, zinc, asam folat, biotin, kalsium, kalium, protein, serta vitamin A, B, C, D, E, dan K. Kandungan nutrisi tersebut yang nantinya akan membantu meningkatkan daya tahan tubuh ya mams. Ketiga, meniran. Mams, meniran merupakan salah satu tanaman liar yang tumbuh di kawasan tropis Asia dan Cina. Maka dari itu, tanaman ini cukup mudah ditemukan di Indonesia. Meniran memiliki kandungan antioksidan yang cukup tinggi yang berperan dalam meningkatkan fungsi vitamin dan mineral sebagai perlindungan ketika terjadinya infeksi bakteri, virus, atau parasit. Oleh karena itu, meniran juga bermanfaat untuk memelihara daya tahan tubuh sang anak nih mams. Untuk cara mengonsumsinya, mams bisa sajikan dengan cara merebus masing-masing dari ketiga bahan alami tersebut sebagai minuman hangat bagi sang anak. Semoga bermanfaat ya mams. Terima kasih telah menonton!